Terima kasih telah menonton! 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 ke Bali tuh mama yang belum mau sebenernya. Fanny sudah pengen. Suami tapi oke? Iya, udah oke. Mama kesana? Oke, oke. Tapi mamanya belum pengen. Jadi yaudahlah Fanny disini dulu aja gitu, nemenin mama. Dan Fanny disini pun suami Fanny nggak apa-apa. Enak kali nggak ada Fanny sana ya? Apa gimana? Oh suami Fanny nggak apa-apa malah? Nggak apa-apa. Tapi emang ngajakin ibu ke tempat kita tuh pindah maksudnya itu paling susah sih. Kayaknya ibu sama ayah tuh lebih mudah diajaknya ayah. Karena ibu aku juga gitu. Aku ajak ke Jakarta padahal semua anaknya udah di Jakarta. Susah. Nggak mau Pak Hadri. Karena nanti apa Pak Supri gimana? Pak Supri yang biasanya tempat gila. Itulah orang tua. Nenekku nih, maaf kita cerita-cerita sama-sama kita punya pengalaman. Nenekku tuh umurnya udah 85 tahun. Semua anak-anak, cucunya semua udah ada di Bintaro. Dia di sana di daerah Jakarta Barat. Rumahnya besar. Peninggalan almarhum kakek. Dulu kita semua kecil-kecil tinggal di sana. Mama di sana. Tapi begitu udah pada masing-masing. Sendirianlah nenek di sana. 85 tahun. Kita udah beliin rumah. Tinggal di sini bareng. Nggak mau. Tetep pengen di sana. Iya. Dan sekarang di sana kalau di sana ngomongnya sama ayam. Bener. Melihara ayam gitu. Ngobrol sama ayam. Ya Allah harusnya nggak boleh ketauan nih. Nggak, ini beneran. Beneran. Iya, tapi bener-bener. Saking mengisi hidupnya ya di masa usia-usia biar nggak sepi. Ibadah. Terus begitu. Jadi kita yang khawatir kan. Orang tua 85 tahun sendirian di sana gitu. Nah akhirnya kita alhamdulillahnya tanah besar di sana itu dijadiin kontrakan. Adalah yang ngontrak di situ dua pintu. Ngemenin nenek juga. Cuma tadi diajakin nggak mau. Nanti di sana gimana lah tanaman mama. Di sana nggak gimana lah ayamnya nenek gitu. Iya. Emang di sana ada tuh keripik seenak di sini. Iya, iya. Dan mungkin tuh peninggalan suami juga kali ya. Jadi kayaknya nggak mau banyak kenangan di rumah itu. Iya. Banyak kenangan. Itu yang nggak bisa ditinggalin ya. Iya, iya. Mungkin mama juga gitu. Mama juga gitu. Bener. Kalau dia kayak mikirin kelofani kan pelihara kucing banyak banget ya. Bepada 30-an lah ya. Kucing? Kucing. Jadi nge-rescue-rescue kucing gitu. Kucing kampung. Eh ini kesian gitu. Loh kamu merawat sendiri gitu di rumah? Mama sih. Itu kegiatannya dia. 30 kucing? Iya. Masya Allah. Jadi dia kayak, Fani nanti kucing-kucing gimana gitu bawanya. Terus Fani bilang, ya nanti Fani coba telepon. Pesawat bisa apa nggak bawa gitu. Tapi tetep aja kayak berat gitu buat dia. Jadi yaudahlah nggak tega juga sih. Kalau ninggalin mama tuh kayak na'uzubillah ya. Tapi kalau misalnya ntar ada dia kenapa-napa terus nggak ada yang ngeliatin. Aduh itu bakal nyesel banget deh seumur hidup. Dan alhamdulillahnya ketemu suami dapat nih jodoh sama suami yang penuh pengertian gitu lah. Jadi yaudahlah tenang. Jadi nggak ngerasa mengorbankan banyak perasaan lagi. Terus kalau kangen sama Ayang gimana tuh? Di Dioko. Di Dioko doang. Di Dioko. Setahun? Sebulan? Sebulan sekali pulang. Ke Bali? Ke Bali? Pas pandemi gimana? Kan susah. Pas pandemi itu kan sebenarnya tetep boleh pulang kita. Cuma hanya 2-3 bulan pertama aja tuh agak susah. Setelah itu kita boleh sebulan sekali kesana gitu. Jadi Fani yang kesana sebulan sekali? Akhir-akhir ini iya. Atau suami gantian kesini juga? Karena kata dia lahvan. Eh eh lahvan. Lahvan? Mana ya? Sambil orang ketawi. Lahvan ngapa ini? Mendingan kamu yang kesini dong. Lihat pantai. Iya bener, liburan. Lihat pantai, hiburan. Bener, kamu sekalian refreshing disana. Bener. Salah satu yang bikin penting tuh melihara binatang itu. Untuk nemenin mental kita ya. Jadi kayak punya kucing, punya burung. Iya bener. Ayahku tuh dulu punya ayam. Terus punya burung. Jadi Fani. Ayo bisa yuk. Nggak ngantuk ya. Aku udah mau melihara di rumah. Cuman istri nggak ngasih. Apa? Buaya. Gak boleh. Kata istri, masa aku udah punya kamu aku nambah lagi. Maksudnya aku buaya. Kucing itu katanya binatang kesayangan Nabi ya, Bib? Bener ya? Bener ya, binatang kesayangan. Makanya kita nggak boleh nyakit ikut. Nendang kucing aja nggak boleh. Iya, jangan. Karena kucing itu selalu benar. Oh gitu ya? Namanya aja kucing gak orong. Kucing gak orong. Gak orong. Kucing gak orong. Kucing gak orong. Kucing gak orong. Kucing gak orong. Ditanya dong, Bib. Ngejagainnya gimana? Kalau aku dari dulu punya pemikiran nggak mau musingin hal yang belum terjadi. Karena itu bikin pusing sendiri. Keren prinsipnya. Gimana? Menurutku kayak ngapain mikirin hal yang belum terjadi? Itu akhirnya kita jadi ribet kan? Dulu suamiku gitu loh. Tiap nyampe Jakarta bukan aku yang dicari. Handphone. Handphone ku. Cek satu-satu. Fanny ada chat sama siapa ngapain. Aku tuh kayak gak capek apa dia. Tapi ternyata dia yang ketakutan kayak gitu. Lama-lama itu capek ya. Tapi akhirnya lama-lama capek. Karena menurut aku. Mikirin hal yang belum terjadi tuh akhirnya ngebuat diri kamu pusing. Jadinya kamu gak fokus sama apa yang kamu kerjain. Atau apa yang ada di depan kamu gitu. Udah kamu percaya aja. Suatu saat na'uzubillah. Ada pun yang berhianat na'uzubillah. Ada pun yang gak bisa percaya. Pasti ketauan lah menurutku. Gak mungkin lah. Gak ketauan. Iya asalkan dari sisi Fanny nya udah cintanya tulus. Artinya kan yang ngejagain tuh Tuhan gitu. Insya Allah. Sehingga kalau ada apa-apa pasti Tuhan kasih kode. Makanya sebagian ulama itu. Melarang pasangan suami istri itu untuk ngecekin terus HP-nya. Oh gitu. Iya. Karena itu termasuk dari tajasus memata-matai. Dan berprasangka buruk. Padahal gak ada sesuatu yang seharusnya dikhawatirkan. Kecuali memang ada sesuatu ya. Yang emang wah ini mengkhawatirkan baru tuh. Tapi kalau gak ada apa-apa ngecek HP. Tapi gak disarankan. Karena akhirnya yang gak masalah jadi masalah. Iya jadi masalah. Bener. Bener. Karena kata Fanny tadi bilang. Ngocok-ngocokin gitu. Akhirnya sesuatu yang belum terjadi udah dipusingin. Bener. Jadi hubungan gak harmonis lah. Berantem mulu karena musingin. Misalnya siapa ini kok chat. Bisa jadi itu chat soal kerjaan. Iya. Iya kan. Cuma udah karena mikirnya negatif. Negatif. Kan akhirnya kita kebawa negatif aja gitu. Semuanya. Jadi lebih baik selain sama Allah dia. Urusan dia amanah atau berhianat kebalinya kepada Allah. Iya. Karena emang kan perjanjian kita dalam pernikahan itu sebenarnya dengan Allah. Bukan dengan pasangan. Pasangan. Iya iya. Jadi Allah ikut turun lah kalau ada apa-apa. Iya iya iya. Iya iya. Terus kalau misalnya hubungan jarak jauh seperti itu berapa tahun Pan? Berarti Fanny udah 4 tahun. Sampai kapan? Mau sampai kapan nih Fanny? Sebenarnya udah pengen pindah ke Bali sih. Udah ada plan begitu. Iya iya. Lagi ngerayu-rayu Mama. Kemarin Mama udah mau tuh diajak ke Bali. Liburan. Terus panitanya suka apa enggak. Oh suka gitu. Ya pelan-pelan kalau emang dia mau sih mau pindahin udah lah. Iya iya iya. Tapi ini memang penting Pak Haji. Kan ada sahabat Nabi itu namanya Alkoma. Alkoma itu ketika mau wafat gak pernah cepat. Report wafatnya. Sampai itu didatangkan Nabi Muhammad. Kata Nabi, ini orang gimana? Ini padahal ahli ibadah. Tapi kok berat ya. Akhirnya kata Nabi, coba dia masih punya orang tua enggak? Punya. Punya ibu. Nah datangin ibunya. Ibunya didatangin. Gimana nih Alkoma? Alkoma ini ahli ibadah dan baik ke saya. Cuma ada satu masalah antara saya dengan dia. Dia ini lebih mementingkan istrinya. Dan kemudian mengesampingkan saya. Itu yang bikin kemudian saya gak terima. Nah Ridha Allah fi ridha lu walitin kata Nabi. Ridha Allah itu berada juga pada kerituan ibu dan ayah kita. Nah karena itu, karena ibunya belum ridha, maka kemudian sulit ketika dia mau wafat gitu. Nah itu pelajarannya bahwa betapapun ibu adalah ibu kita gitu. Jangan sampai karena kita menikah, karena kita punya anak, kemudian perhatian kita ke pasangan dan anak menyebabkan lupa atau mengesampingkan perhatian kita kepada ibu. Nah karena perhatian Fanny kepada ibunya gitu. Itu yang membuat kemudian ikatan cintanya insya Allah terjaga. Amin. 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 Fanny, mumpung ada Habib di sini Fanny. Ada yang mau ditanya-tanya Fanny. Ini susah loh nyari Habib. Dan Fanny ini lucu dari namanya aja Fanny. Fanny iya. Fanny ini lucu ya. Pasti punya pertanyaan-pertanyaan yang kreatif, lucu. Tuh. Mantap. Ser tuju. Gini. Namanya perempuan tuh memang, ini pertanyaan titipan. Aku mah gak pernah kayak gini lah. Wah iya dong. Fanny orang gak pernah. Gak pernah. Ngegosip. Enggak, ini gak aku banget. Iya dong. Cuma ada temen-temen aku. Yang tadi pas aku mau datang kesini, kebetulan aku ngumpul juga sih sama mereka. Jadi kan kalau cewek tuh kalau ngumpul suka ngegosip. Tapi aku enggak. Lagi-lagi. Aku enggak. Nah, katanya. Aku denger juga kan. Ini karena lagi Ramadan kita tuh gak boleh kalau ngegosip di depan. Dan orangnya. Boleh gak kalau kita ngegosipinnya langsung aja di grup WA-nya? Aku juga gitu. Aku kalau nongkrong tuh. Kalau temen-temen lagi jubahin. Saya pakai handsfree. Biar gak dengerin. Biar gak dengerin. Dengerin berita gosip. hahaha Jalur online karena ada jalur offline jalur online kalo misalnya Ghibahnya ini jalur online Ghibahnya di bulan Ramadhan itu tetap dosa ga sih? kan ramadan, ghibah itu jadi ghibah syariah iya justru karena ramadan justru karena ramadhan udah ramadhan, orang baik ini malah ghibah nah ini yang orang kadang lupa ramadhan itu bukan cuma pahala yang dilipat gandakan dosa juga dilipat gandakan bener Dosa juga dilipat ganda kan? Dosa dilipat ganda kan. Makanya Ghibah di bulan Ramadhan itu kumpuh. Dosanya kumpuh, banyak. Belipat-lipat. Fatality jadinya. Tapi kan biasanya kalau apapun yang dikerjakan bersama-sama itu kan... Lebih ringan. Lebih ringan, juga lebih baik. Kalau Ghibahnya bersama-sama mungkin lebih... Dosanya lebih ringan. Kalau berjamaah itu bukan lebih ringan. Kan pahalanya 27 kali lipat. Sesuatu yang dilakukan berjamaah. Ghibah ketika dilakukan berjamaah. Lebih banyak itu dosanya. Dosa yang lebih banyak malah jadinya. Karena kan saling mengisi satu sama lain. Ketika satu tongkrongan itu pasti semasing-masing sudah punya perang. Pasti itu. Ada yang pertama ngelempar beritanya. Terus ada yang sok nanya. Emang benar. Padahal dia tahu nih mancing doang. Emang benar. Kemudian ada yang bagian bilang, Astaghfirullah kita jangan Ghibah. Padahal sebenarnya itu bagian dari... Untuk Ghibah nih semuanya. Udah ada perannya masing-masing. Terus ada yang bagian, Bukannya gue mau ngomongin dia ya kan. Tapi... Nah... Maksudnya banyak tuh. Ada perannya masing-masing. Tapi kalau Ghibahnya itu funny. Maksudnya Ghibahnya kocak misalnya. Kayak saya nih Mas Surya nih. Itu kan tujuannya bercanda ya. Dan teman kita sendiri yang emang... Sudah saling tahu lah. Bahwa bercandanya emang begitu. Gak apa-apa tuh ya. Berarti Ghibah tergantung niat ya. Iya. Sama kayak gini. Salah satu Ghibah yang diperbolehkan itu adalah... Pertama kan kalau Ghibah ada perlunya. Misalnya Ghibah ke ulama untuk mengakui dosa agar kita bertobat. Atau Ghibah ke polisi atau di pengadilan untuk kepentingan kesaksian. Jadi Ghibah di pengadilan itu boleh. Makanya teman aku punya tempat tongkrongan di pengadilan. Di halaman pengadilan. Biar di Ghibahnya gak apa-apa gitu. Agak ngeri ya. Gak gitu. Gak gitu sebenarnya. Maksudnya kalau di pengadilan kita ngomongin orang lain sebagai bentuk kesaksian itu boleh. Nah di antara Ghibah yang diperbolehkan. Itu kata Imam Muzali. Ya gimana Bip? Nyebutin orang dengan kata-kata yang sebenarnya gak enak. Tapi sebenarnya itu sudah melekat di orang itu dan orang itu gak keberatan. Kayak Wendy, si Botak gitu. Atau Pak Haji, si Kocak. Fanny, si ini, si itu. Itu kalau emang udah melekat dan tidak ada. Gak apa-apa ya Bip? Gak apa-apa. Kalau orangnya gak tersinggung gitu ya. Kalau emang sudah adatnya begitu gitu. Itu emang terkenal dengan itu. Bip, ini ada pertanyaan nih Bip. Dari XLEN WR96. Apa bener Bip? Kalau hajatan nikah ada dangdutan sampai malam. Terus penontonnya ada yang mabuk-mabukan. Itu dosanya ke yang buat hajatan. Gimana itu Bip? Ke yang buat hajatan. Iya Kak. Karena si pembuat hajatan itu kan yang memfasilitasi ya. Oh. Dia yang memfasilitasi dengan ngedatengin dangdut. Iya, iya. Dia memfasilitasi ya. Dia memfasilitasi. Berarti dosanya di dia. Dosanya di dia kan. Tapi kan dia tidak membuat orang untuk mabuk disitu. Iya. Bener. Dia hanya memberikan. Menediakan tempat ya. Menediakan tempat. Oh iya. Sama aja. Kan tapi udah diperingatkan. Jangan mabuk-mabukannya disini ya. Iya. Nah kecuali dia emang udah bener-bener memperingatkan. Dan kemudian ketika terjadi dia menutup itu. Baru tuh oke. Tapi juga dosanya bukan cuman di India. Di orang yang ngebiarin. Orang yang datang ikutan juga. Karena kan dia punya pilihan tuh. Untuk gak mabuk ketika hadir disana. Makanya kalau pas lagi hajatan jangan nyediain minuman keras ya. Minuman keras, minum. Iya kan. Iya kan. Tapi sebenarnya. Bir itu. Tidak selamanya haram. Oh gitu? Masa? Ada bir yang halam. Apa tuh? Birul waliten. Wow. Berbuat baik kepada orang tua itu. Iya, iya, iya. Bir peletong. Jangan terlalu semangat penonton. Ada juga. Jangan dengerin sampai akhir. Ada juga bir yang dicari seluruh umat islam kalau lagi ini. Bir Ali. Oh iya, itu. Bir Ali. Tempat kita. Apa? Pintu umroh. Bir Ali itu apa dong? Iya, tempat-tempat pintu menuju masjid. Iya. Bir Ali kan. Ada bir yang bahaya. Apa? Birahi. Oh iya. Loh. Tapi kalau tempat casaran gak bahaya. Oh iya, iya. Gak bahaya. Ramadhan. Ramadhan. Birahi asal ada tempatnya. Ada tempatnya gak apa-apa. Ada tempatnya. Iya. Misalnya pasangan suami istri. Yang sah. Yang sah. Iya dong. Kan sudah suami istri. Masih gak sah. Ada ya kalau suami istri gak sah. Ada. Ada kalau pernikahannya gak sah. Gak sah gimana? Gak boleh. Kalau pernikahannya gak sah. Kalau kawin kontrak tuh gimana tuh, Bib? Ya banyak tuh, Bib. Kawin kontrak. Iya istri lah kawin kontrak. Iya bener tuh banyak tuh. Ada tuh banyak tuh. Ya ada mah. Karena gini, pernikahan itu ikatan suci kita yang diperjanjikan dengan Allah. Dan tujuannya itu sehidup semati. Bukan hanya selama hidup bahkan kalau bisa sampai mati. Pernikahan yang sampai mati itu pernikahan yang kedua pasangannya kata Nabi sama-sama berahlak yang mulia. Sebagaimana Um Musa Lama nanya. Nabi saya kan pernah nikah sama suami saya yang pertama. Kemudian meninggal dan menikah dengan Nabi Muhammad. Nanti saya ngumpulnya sama siapa nih di akhirat. Sama Nabi Muhammad apa yang pertama gitu. Kata Nabi yang terbaik akhlaknya. Iya iya. Jadi akan kumpul sama yang terbaik akhlaknya. Jadi saya hidup semati. Kalau bisa. Nah. Bukan hanya hidup nih. Matinya aja kalau bisa tetap jodohnya sama mereka. Walaupun agak repot ya. Iya iya. Kita di akhirat ketemu dia lagi. Dia lagi. Iya iya iya. Nah apalagi selama hidup. Kalau bisa kita selama mungkin. Karena itu misalnya ya Allah kabarkan melalui Nabi Muhammad agar menghindari perceraian. Sebisa mungkin dihindari perceraian. Karena perceraian itu dibenci Allah gitu. Kemudian agar keduanya sama-sama kemudian memberikan sakinah, kedamaian. Agar tidak terjadi perceraian. Kemudian agar mentah bukan kata cerai. Nah ini tuh. Banyak kan orang kata cerai di obrol. Ah gua cerain loh. Iya iya. Banyak orang marah bener-bener. Nah itu gak boleh. Karena kata cerai itu ketika terucap. Maka langit itu akan pecah secara batin. Karena kata cerai itu sendiri. Nah jangan kemudian menjadikan itu. Karena cerai itu bercanda aja kena loh. Iya iya iya. Bercandanya aja jadi serius iya. Misalnya bercanda. Ah gua cerain loh. Iya iya. Itu jadi beneran. Walaupun maksudnya bercanda. Dianggapnya talak berarti. Iya. Sebenarnya itu edukasi dari Nabi Muhammad agar kita mentah bukan kata cerai. Kata cerai. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya iya. Oh ini Pak Haji nih. Kalau orang buka puasa nih Pak Haji ya. Tiba-tiba gak ada makanan ya. Terus dia ngebatalinnya ngata-ngatain orang. Itu boleh gak? Hahaha. Saya ditanya gitu. Saya kan posik. Wah saya mau tanya Habib deh. Bener. Kita kan soalnya gak ada yang suka ngatain orang. Gak ada. Nah itu beneran. Puasanya batal dengan kata cerai orang. Oh beneran gitu. Eh beneran. Beneran batal ya. Puasanya kan batal. Tadi mohon maaf ya kalau udah saling ngatain. Gak batal kan dia. Batal artinya akhirnya hilang pahalanya gitu. Nah itu istilah yang salah sebenarnya Pak Haji ya. Batalin dulu puasanya. Kalau kita udah azan tuh batalin dulu puasanya. Sebenarnya bukan batalin udah. Itu memang waktunya berbuka puasa. Bukan batalin. Kalau batalin tuh artinya belum waktunya buka. Kemudian kita membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Banyak tuh istilah-istilah yang kadang kita salah. Iya iya iya. Misalnya ya. Takjilnya apa hari ini? Nah. Padahal takjil itu bahasa Arab. Artinya menyegerakan. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Takjil itu artinya menyegerakan. Karena sunnahnya berbuka puasa kata Nabi adalah segera. Jadi sunnahnya buka puasa itu di awal. Sunnahnya sahur itu di akhir. Oh. Jadi begitu azan langsung tuh. Ada teman saya belum azan udah kurmanya di sini. Seperti. Begitu azan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena kan sudah masuk waktu kan. Azan itu sebenarnya penanda doa. Jadi semua orang nungguin dia minum sama makan korma baru-baru buka. Orang-orang berarti belum ada buka dong. Nungguin dia doang. Berarti kalau orang-orang nggak usah nungguin dia azan. Bukan dua boleh. Boleh sebenarnya. Karena sudah masuk waktunya. Karena azan penanda doa. Namanya misalnya namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Anwar. Anwar misalnya. Ah si Anwar lama ajaannya gue makan dulu. Waktu udah pagi maghrib deh. Si Anwar lama banget ajaannya gue makan dulu deh. Nah makanya. Si Anwar ini dia gitu. Dia buka dulu. Katanya biar suaranya bagus. Karena kalau kering. Bener-bener. Bener sih. Ntar nadanya ada meliuk-meliuk. Dibikin lagi. Jangan lutan. Sorry tuh dari si Anwar nih. Makanya. Nah. Kita juga dalam takjil itu artinya menyegerakan. Nah makanya takjil itu kan biasanya makanan ringan. Untuk dimakan sesegera mungkin ketika azan. Sebelum kita makan nasi. Makanya disebutnya takjil. Dan memang. Kita itu kadang kan kita berharap dicintai semua orang. Nabi Muhammad aja nggak dicintai semua orang. Ini pelajaran juga dari. Dari apa? Dari puasa. Dari puasa ketika. Azan maghrib itu kan dicintai semua orang. Semua orang pengen maghrib. Betul. Jadi kalau lu pengen dicintai semua orang. Lu jadi azan maghrib aja. Jadi nggak ada. Nggak ada. Yang dicintai semua orang itu cuma azan maghrib. Bip. Ini mau nanya nih. Ini agak receh sih. Tapi ngeselir memang. Ini lagi terawet nih Bip. Ini masih bulan ramadhan nih. Apaan ya? Iya. Nah. Imamnya. ini. Alhamdulillah. Sebenarnya. Amin. Sudah nengok. Manggil gue. Karena namanya Amin. Karena namanya Amin. Iya. Itu gimana tuh? Itu si. Imamnya bagaimana deh? Apakah dia baperan atau apa sih? Manggil gue. Iya. Atau dia lagi selor. Gimana sih? kayaknya dia di medsos gak famous ya akunnya gak ngetang biru makanya begitu ada langsung dia langsung dan makan aja deh, siapa yang manggil? tiba-tiba jadi pada hingga kusuh semua jadinya nah ini juga pelajaran kalau Taraweeh tuh kadang ada kan imam yang bacanya surat panjang nah bener, kita kadang-kadang yang kasihan tuh orang tua loh, maaf ya maaf orang tua berdirinya udah begini nih iya, iya, bener, bener copot tuh iya, bener, ada pernah gue sholat sholat Taraweeh, itu mana sih nyangkut nih? itu gitu, udah begini panjang banget ayatnya itu gimana tuh? itu senamu Ad bin Jabalduf pernah ditegur sama Nabi karena baca surat panjang makanya imam tuh kan, nah sebelum sholat mulai, imam tuh kan selain meluruskan sholat, kemudian itu harus ngeliat makmumnya nih jadi agar dia tahu makmumnya ada yang tua, ada yang mungkin punya urusan lada yang sakit dan lain sebagainya kan kita gak tahu, apalagi kalau makmumnya banyak nah karena itu, kalau kita gak tahu kondisi makmumnya, kecuali kiai di pesantren dia tahu nih santrim yang makmumnya nah kalau kita tahu ini random makmumnya, maka yaudah baca surat yang pendek kata Nabi nah orang itu kadang kebalik kalau lagi sendiri, dia bacanya surat lehlas soalnya gak lehlas kalau baca surat yang lain nah lehlas kan pendek nah kalau lagi ngimami, baca surat yang panjang biar dipuji sama makmum ya kan? padahal aturannya sebaliknya kalau lagi sendiri, yang panjang karena itu pertemuan dengan Allah maka lama-lamain, kayak kita ketemu pacar kita kan pengen lama-lama udah pulang sampai pagir, masih nyari-nyari aja omongan yang walaupun gak penting pokoknya yang penting lama cuman kadang-kadang ada imam yang mungkin gengsi kali oh kalau mau baca surat pendek dia bilang, imamnya cuma bisa baca surat-surat pendek padahal mungkin maksudnya si imam supaya tadi orang yang ada urusan atau ada orang tua apalagi kayak aneh pernah tuh Paji di bandara lagi sholat subuh tuh, sholat subuh kemudian teng-tong 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 nah lah kita dipanggil terus imamnya baca surat panjang kita jadi deg-degan kan udah mau naik pesawat nih nah ya itu jadi apalagi di bandara apalagi kan kalau di bandara tuh musholanya kan kecil kemudian kan antri jadi langsung dicepet seharusnya baca surat yang pendek tapi ini aku serius pengen nanya ya jadinya ya maklum lah ya ilmu agamanya kan gak banyak kalau misalnya nih pas lagi imamnya bacain surat yang panjang terus kita gak tau gak hafal, gak ngikutin itu gimana? karena kan kalau itu memang dibebankan kepada imam jadi kita ngapain pada saat kita cuma dengerin kita ngapain? idhaquri al quran fasta miyuh ketika quran dibacakan kita nyimak jadi nyimak doang tuh pada saat itu nyimak aja karena berusaha ngikutin juga kayak habis ini apa ya? aku gak tau gitu kan makanya itu juga pentingnya seorang imam itu membacakan surat pendek yang populer karena kan biasanya kita kalau surat pendek yang populer udah tahu artinya tuh karena dari kecil kan udah yang wadduha sampai akhir itu kan biasanya kita udah tahu artinya nah itu apalagi alihlas tuh insya Allah kita tahu artinya nah dengan begitu makmum ketika nyimak dia juga mencoba menelusuri artinya sehingga sholatnya semakin khusuh karena kalau udah gak nyimak gak tau artinya udah dong pikiran kemana-mana tuh pikiran kemana-mana nih ada tanya Bip kalau kita disuruh ibu kita untuk memijat dirinya pakai kaki diinjek-injek dosa gak Bip? oh iya iya Astaghfirullah sih iya dulu ibu aku suka begitu aku injek punggungnya punggungnya diinjek kan iya yang penting gak pakai nafsu kita kan nginjeknya kan jangan pakai marah, tadi aja mama suruh ini gak boleh kan dan juga sampai punggung jangan sampai leher kepala iya makanya nah jadi itu tidak termasuk menginjak-nginjak ibu kita ya itu justru membantu ibu kita tapi itu kan menginjak-nginjak itu kan gak boleh kan harusnya Bip? seharusnya gak boleh kalau tujuannya negatif jadi ini kan tujuannya positif sama kayak bilang Assalamualaikum kalau tujuannya negatif itu jadi dosa Assalamualaikum bukti niatnya untuk godain godai ke niat ya kalau yang gak pakai kerudung biasanya disweetin kan nah kalau yang pakai kerudung biasanya digorengnya pakai Assalamualaikum kok gak jawab sih? gue suka dikituin tuh bukan, bukan di DM Instagram orang-orang kan biar dijawab Assalamualaikum tapi gue gak jawab dosa dosa loh iya 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 kata gue ini Assalamualaikum yang ngeprank niatnya gak bener niatnya tuh berarti kepingin ini dibalas sama kayak ini juga sama kayak dulu tuh SMS berantai kalau sudah mendapat SMS ini harus kirim ke 10 orang kalau tidak kamu akan mendapatkan Azam Azam sampai sekarang ada tahu di grup-grup orang tua gue bukan apa biasanya gak ada pulsanya ada kan apalagi bahwa agama benar ya gak boleh tuh menjadikan agama sebagai alat untuk kepentingan dia sebenarnya kepentingan diri sendiri ya padahal agama hadir untuk menghabiskan nafsu kita habib habib ini kan terkenal habib yang menyampaikan pesan-pesan itu dengan gaya yang santai santai bahkan cenderung orang melihatnya kayaknya ya habib ini bener gak sih jawabnya gak serius bercanda gitu kan nah menyikapi itu habib gimana sih? nyikapi itu kan sebenarnya gini pak haji bahwa orang kan bisa gak ngerti bahasa agama bisa gak ngerti bahasa filsafat bahasa politik banyak istilah-istilah yang kita gak ngerti tapi bahasa yang dimengerti oleh semua orang itu adalah canda iya iya betul kayak candanya pak haji aja kan ibu saya ketawa padahal dua-duanya ini karakternya beda kakak saya adik saya semua ketawa ngerti nah agama ini kan mau ngajak orang kepada kebaikan sebanyak mungkin nah bercanda itu bahasa yang paling banyak bisa dimengerti oleh orang mungkin semua orang mengerti bercanda ya nah karena itu saya menjadikan canda itu sebagai media dakwah jadi ada orang yang akan nanya apakah ini tidak termasuk mencandakan agama bukan kata saya ini justru mengagamakan canda canda yang dulunya hanya sekedar ya canda saja menghibur orang ini justru jadi media dakwah akhirnya makanya enak jadi orang sekarang merti pak haji bahkan dulu nih ya kalau saya lagi ceramah sama teman-teman komika pas nyampe saya ceramahnya di skip karena dia mau cari candaannya doang tapi lama-lama mulai keikut 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 makanya dia akhirnya sekarang ngakak 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 ya alhamdulillah alhamdulillah jadi itu tujuan kita nah seperti itu tapi tapi lagi di lewos nih dia gak ngebayangin syuting lagi di teman lain masalahnya saya kan tiap hari kan kerjaannya bercanda ngelawak gitu ya ya memang itu kerjaan saya lah tapi terkadang kadang-kadang ada mungkin kata-kata atau khilaf saya yang bermaksudnya bercanda tapi akhirnya mungkin jadi menyinggung perasaan orang lain seperti itu nah kadang-kadang saya berpikir sebenarnya dalam Islam bercanda yang baik itu seperti apa sih Pak? ya sebenarnya dalam Islam bercanda itu boleh Nabi juga banyak sekali momen-momen dimana Nabi bercanda gitu dengan banyak orang kemudian dalam sejarah Islam juga banyak tokoh-tokoh yang suka bercanda ada Abu Nawah, ada Bahlul, ada Nasruddin Hoja dan lain sebagainya oh berarti kalau ngomong ah dasar Bahlul itu maksudnya Bahlul pelawak? iya komedian itu ya komedian ada Nasruddin Hoja nah yang penting kemudian dalam bercanda sehingga kita tahu batasnya lah jangan sampai menyakiti hati orang lain jangan sampai kemudian menyebarkan kebohongan atas nama canda sebenarnya dia mau bohong nih cuman pakai candaan untuk nutupi sehingga kemudian ketika dituduh lah lu kok bercanda padahal lihatnya sebenarnya serius sama kayak orang menyebarkan kebencian atau kebohongan dibukus pakai agama agar kemudian orang percaya sama yang penting jangan dijadikan alat aja tapi memang niatnya untuk menghibur orang lain walaupun gak ada konten dakwahnya di dalam Pak Ji bercanda itu sendiri itu adalah ibadah berpahala karena membahagiakan orang lain itu adalah sedekah pas tuh dengan bercanda kita bisa masuk ke saat amin amin ya robbal alamin begitu kalau begitu kita tutup aja acara dengan bercanda yuk 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 terima kasih kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Hamdan Habib dan Andre di bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh